Pemirsa Pasca menjalankan tugas presidensi G20 di tahun 2022. Pada tahun ini Indonesia kembali menjalankan kepemimpinan internasional dengan memegang tongkat keketuaan ASEAN. Dalam keketuaan ASEAN 2023, Indonesia bertekad untuk mendorong ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan serta memperkuat relevansi ASEAN dalam respon berbagai tantangan. Setelah sukses menyelenggarakan presidensi G20, Indonesia kembali menjalankan kepemimpinan internasional dengan memegang tongkat keketuaan ASEAN 2023. Keketuaan Indonesia ini sekaligus memberikan peluang dan menunjukkan peran strategis Indonesia dalam memperkuat kapasitas dan kapabilitas kelembagaan ASEAN, terutama dalam membentuk tatanan kawasan yang mendasarkan pada multilaterisme dan nilai-nilai inklusivitas. Sebagai tindak lanjut keketuaan Indonesia di tahun 2023, Indonesia telah menggelar acara kick-off pada Januari lalu. Dalam acara kick-off tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan optimismenya bahwa ASEAN akan tetap relevan serta menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang penting. Tiga hal penting ya. Yang pertama, tadi sudah saya sampaikan, bahwa ASEAN harus relevan, tetap relevan terhadap kepentingan peran rakyat, juga kawasan, dan juga dunia. Yang kedua, stabilitas dan perdamaian di Indo-Pasifik, ASEAN harus berkontribusi besar. Dan yang ketiga, ASEAN sebagai epicentrum pertumbuhan ekonomi. Penting. Saya kira kita akan lari ke tiga hal tadi. Dalam keketuaan ASEAN 2023, Indonesia bertekad mengarahkan kerjasama kawasan untuk melanjutkan dan memperkuat relevansi ASEAN dalam respon tantangan kawasan dan global, serta memperkuat posisi ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan untuk kemakmuran rakyat di Asia Tenggara. Berbagai sumber, Ya, Pemirsa Indonesia kembali memegang keketuaan ASEAN di tahun 2023. Keketuaan Indonesia kali ini merupakan yang kelima kalinya setelah menjabat sebagai ketua ASEAN di 1976, 1996, 2003, dan 2011. Selama masa keketuaan ASEAN 2023, Indonesia akan menggelar sejumlah agenda penting seperti KTT ASEAN pada Mei 2023 di Labuan Bajon, Nusa Tenggara Timur, dan KTT ASEAN Plus Free yang akan dihadiri oleh negara anggota beserta negara-negara mitra ASEAN pada September 2023. Sebelumnya pada Februari lalu, pertemuan ASEAN Plus Free Tax Force di Bali telah dilaksanakan, dan pertemuan tersebut pun menjadi pembuka rangkaian agenda keketuaan ASEAN Indonesia di jalur keuangan. Sementara itu, pemerintah terkait tema yang diusung Indonesia dalam keketuaan ASEAN 2023, ASEAN Matters, Epicentrum of Growth, bermakna bahwa Indonesia ingin menjadikan ASEAN tetap penting dan relevan bagi masyarakat Asia Tenggara dan juga dunia, baik sebagai motor perdamaian maupun kesejahteraan kawasan. Sedangkan Epicentrum of Growth bermakna bahwa Indonesia memiliki tujuan untuk memperkuat pemulihan ekonomi dan menjadikan Asia Tenggara sebagai mesin pertumbuhan dunia yang berkelanjutan. Dan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai komitmen Indonesia dalam keketuaan ASEAN 2023, kita simak pernyataan selengkapnya dari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berikut ini. Kita lihat dari temanya. Temanya adalah ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Jadi kalau kita lihat dari tema itu, ada dua elemen besar. Tadi sudah dijelaskan Bapak Presiden. Elemen pertama adalah ASEAN Matters. Bagaimana Indonesia dengan keketuaannya tetap menjadikan ASEAN itu relevan dan penting tidak saja bagi rakyat Indonesia, tetapi juga bagi rakyat ASEAN dan beyond. Jadi beyondnya itu juga ada di luar ASEAN. Kemudian yang kedua, kita ingin ASEAN tetap memerankan peran sentral sehingga dapat menjadi motor, dapat berkontribusi bagi stabilitas dan perdamaian kawasan. Kawasan di sini sudah sampai kepada Indo-Pasif. Ya, tema yang diusung Indonesia dalam keketuaan ASEAN 2023 tentunya harus melalui sejumlah capaian ataupun deliverables, di mana Indonesia mendorong tiga priority economic deliverables atau dorongan strategis pada sektor keuangan dalam keketuaan ASEAN tahun 2023. Tiga hal tersebut yaitu recovery building, digital economy, dan sustainability. Isu strategis yang pertama yakni recovery rebuilding atau membangun kembali pemulihan. Agenda strategis tersebut dilakukan dengan mendorong pemulihan dan memastikan stabilitas serta ketahanan ekonomi dan keuangan. Dorongan strategis yang kedua yakni digital economy atau ekonomi digital. Pembahasan ekonomi digital akan diarahkan untuk memajukan konektivitas pembayaran, mendorong literasi, dan inklusi keuangan digital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan memperkuat ketahanan di sektor keuangan. Sementara itu dorongan strategis ketiga yaitu sustainability yang dilakukan dengan mempromosikan pembiayaan transisi untuk mendukung keuangan berkelanjutan dan ekonomi hijau. Ya di sisi lain pemirsa, Bank Indonesia mengungkapkan komitmennya terkait tiga dorongan prioritas keketuaan ASEAN 2023. Bank Indonesia memastikan akan memperkuat bauran kebijakan nasional. Tidak hanya mengimplementasikan kebijakan moneter untuk mendorong stabilitas harga, namun juga didukung oleh kebijakan makroprudensial dan digitalisasi sistem pembayaran. Selain itu, koordinasi kebijakan moneter dan fiskal juga akan terus didorong. Selanjutnya, yaitu mengakselerasi digitalisasi sistem pembayaran ASEAN untuk mendukung pemulihan ekonomi dan inklusi ekonomi dan keuangan, maksud kami, melalui QR Code Payment System dan Fast Payment. Dari banyaknya agenda strategis dalam keketuaan ASEAN di tahun ini, lantas apa saja sebenarnya dampak positif yang diharapkan akan diraih oleh Indonesia terutama dari sisi ekonomi? Kita simak infografis berikut ini. selamat menikmati. Ya, pemerintah, keketuaan ASEAN 2023 tentunya diharapkan membawa dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Terlebih, pemerintah telah mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp95,23 miliar terkait dengan agenda keketuaan Indonesia di ASEAN. Oleh karena itu, dampak positifnya diharapkan mampu mencapai nilai yang lebih besar dan signifikan. Dan berbicara soal dampak keketuaan ASEAN bagi perekonomian Indonesia, rasanya cukup tepat jika kita menyorot tiga sektor utama, yakni perdagangan internasional, manufaktur, serta pariwisata. Dari sisi perdagangan internasional, Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa per Januari 2023, nilai ekspor non-migas Indonesia ke negara-negara ASEAN mencapai 3,92 miliar dolar Amerika. Angka itu setara dengan 18,86 persen dari total keseluruhan nilai ekspor non-migas Indonesia pada Januari 2023. Ekspor non-migas Indonesia ke negara-negara ASEAN utamanya didominasi oleh komoditas, bahan bakar mineral, serta kendaraan dan bagiannya. Ekspor non-migas ke negara-negara ASEAN diharapkan mengalami peningkatan signifikan di waktu mendatang. Peningkatan ekspor tersebut pada akhirnya akan mendorong sektor manufaktur Indonesia untuk meningkatkan kapasitas produksinya demi memenuhi tingginya permintaan, termasuk di antaranya ekspor kendaraan listrik yang saat ini memang juga masih terus digalakkan oleh pemerintah untuk diadopsi untuk kemudian diharapkan bisa menjadi bagian dari ekspor non-migas Indonesia. Ya, sementara itu pemerintah dari sektor pariwisata, negara-negara ASEAN ternyata masih mendominasi kunjungan wisatawan manca negara ke Indonesia, di mana per Januari 2023, wisatawan asal Malaysia mencapai 120 ribu atau setara 15 persen dari total kunjungan Wisman ke Indonesia pada Januari lalu. Diikuti oleh Singapura sebesar 96 ribu kunjungan dan Timor Leste 70 ribu kunjungan. Itu pun belum menghitung kunjungan dari negara-negara non-ASEAN lainnya. Maka berbagai event sideline dan event utama KTT ASEAN 2023 diharapkan mampu menjadi katalis positif bagi sektor pariwisata Indonesia ke depannya. Apalagi KTT ASEAN tahun 2023 akan digelar di salah satu destinasi super prioritas Indonesia, yakni di Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur. Namun demikian, Pemirsa, meski KTT ASEAN 2023 diharapkan mampu mendatangkan banyak dampak positif atau keuntungan bagi ekonomi Indonesia, namun yang tidak boleh dilupakan adalah harus berlanjutnya upaya reformasi struktural perekonomian Indonesia. Di mana reformasi struktural menjadi penting dalam semua aspek, termasuk mendukung digitalisasi, perdagangan, dan investasi, sektor keuangan, ketahanan pangan, bahkan hingga hilirisasi. Dan kita harapkan memang dengan Indonesia menjadi keketuan ASEAN di 2023, bisa semakin meningkatkan potensi Indonesia dan juga ASEAN pada umumnya. Di mana kita tahu, ASEAN ternyata telah dinobatkan sebagai kawasan dengan nilai ekonomi terbesar kelima di dunia dibandingkan dengan kawasan-kawasan lainnya. Sehingga diharapkan dengan besarnya nilai ekonomi tadi dan juga pertumbuhan ekonomi yang impresif dari negara-negara anggota ASEAN, Indonesia bisa mendapatkan keuntungan ataupun mengambil peluang-peluang yang ada demi perekonomian Indonesia yang lebih kuat dan lebih berketahanan ke depannya. Dan pemerintah IDX First Session Closing akan segera kembali dengan informasi lainnya. Terima kasih telah menonton!